Oke, sekarang kita lanjut part selanjutnya adalah bagian aktivitas 65 yaitu tentang sumber-sumber energi. Nah, jadi sumber energi itu di sini pada aktivitas 5 adik-adik bisa bacakan ada jenis energinya, energi terbarukan dan tidak terbarukan. Kemudian ada beberapa contoh sumbernya. Nah, pada aktivitas 65 ini katanya soal yang A itu adalah kelompokkanlah sumber-sumber energi pada materi 6.4 ke dalam dua kategori yaitu energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Nah, jadi di sini kita buat, kita jawab dulu bagian yang A. Nah, kita buat yang A itu, kita buat keterangannya energi terbarukan itu kita singkat dengan ET aja ya. ET itu, apa namanya, contohnya itu adalah energi terbarukan itu matahari, apalagi air, gelombang laut, apalagi angin, biogas, biomasa, geotermal. Nah, itu adalah contoh energi terbarukan. Sedangkan energi tak terbarukan, disingkat jadi ETB, energi tak terbarukan itu contohnya adalah bahan bakar fosil ya, batu bara gitu kan, batu bara, apalagi, kemudian minyak bumi, minyak bumi, kemudian gas bumi, dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh-contoh dari energi terbarukan dan tak terbarukan. Kemudian kita lanjut yang B ya, kita move on ke yang B. Jelaskan kelebihan dan kekurangan dari energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Berarti yang kita bahas dulu, energi terbarukan ya, berarti ET. ET itu, kekurangannya ya, kekurangannya itu agak singkat KK ya, kekurangannya adalah, Kalau energi tak terbarukan itu, kekurangannya adalah jumlahnya terbatas. Dia energi terbarukan dulu ya. Energi terbarukan itu kekurangannya adalah, sumbernya itu bergantung pada kondisi cuaca ya. Jadi, tergantung kondisi cuaca. Kemudian, dia juga membutuhkan teknologi yang canggih ya. Teknologi yang canggih itu kekurangannya kalau yang energi tak terbarukan ini. Sedangkan kelebihannya, kelebihan itu KB, kakak buat. Nah, kelebihannya itu jumlahnya tidak habis ya, jumlahnya tak terbatas gitu ya. Tak terbatas, alias banyak gitu. Jadi, infinity ya, tak terbatas. Nah, oke. Sekarang, berarti itu energi terbarukan. Kemudian kalau misalnya energi yang tak terbarukan, itu kekurangannya adalah energi tak terbarukan. Dan kekurangannya adalah jumlahnya, jumlahnya ini terbatas ya. Jadi, nggak banyak gitu jumlahnya, sedikit jumlahnya ya. Nah, itu kekurangannya. Sedangkan kelebihannya adalah sudah bisa digunakan sejak lama, sehingga untuk saat ini dinilai mudah didapatkan. Harganya disesuaikan untuk kebutuhan. Berarti kelebihannya itu karena udah dari dulu digunakan, jadi untuk sekarang tuh mudah lagi digunakan ya. Jadi, kita buat aja keterangannya yaitu sudah biasa untuk digunakan gitu kan. Nah, kalau misalnya untuk energi yang terbarukan itu kan nggak biasa kita kan belajar lagi gitu. Tapi kalau misalnya energi tak terbarukan itu, kita udah biasa misalnya kayak pakai kompor dari minyak tanah, itu kan udah biasa. Nah, pasti dulu kayak mengganti ke gas itu kan agak ribet dikit ya. Nah, kayak gitu. Jadi, itulah kelebihannya. Nah, kemudian bagian yang C, kita move on ke bagian yang C. Amatilah potensi energi yang ada di sekitarmu. Adakah potensi energi di sekitar tinggalmu? Jelaskan bagaimana cara mengelolanya. Nah, ini jawabannya tergantung daerah masing-masing. Misalnya, kalau di daerah kita itu kayak di daerah Solo, mungkin yang Selatan itu kan dia ada geotermal tuh. Geotermal ya, geotermal itu. Jadi, ada nanti pembangkit listrik tenaga panas ya. Panas bumi ya, pembangkit listrik. Jadi, ada pembangkit listrik tenaga, PL, jadi nanti ada singkatannya PLTP ya. Pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, itu. Ada lagi nanti mungkin yang pakai apa lagi ya? Angin ya. Terus ada mungkin apa lagi ya? Angin. Yang biasa itu air terjun ya. Kalau air terjun itu kan pembangkit listrik tenaga air, PLTA ya. Nah, air terjun. Kalau misalnya di tempatnya ada air terjun, berarti digunakannya PLTA. Pembangkit listrik tenaga air. Nah, kayak gitu ya. Pokoknya, apa yang ada di sekitar kalian gitu. Nah, jadi itulah beberapa sumber penjelasan dari aktivitas 6.5 pada sumber energi. Kalau adik-adik punya pertanyaan, silakan komen di kolom komentar ya. Selamat menikmati.